Halo teman-teman, hari ini saya mau membuka ataupun unboxing Google dari DJI, yaitu DJI Google. Ini bisa dipakai untuk Mavic, Phantom 4, dan Inspire. Oke, kita langsung bukanya. Kita lihat isinya apa saja ya. Tadaaa, ini Google-nya. Nah, lumayan besar, tapi desainnya sangat menarik. Ada form-nya. Seperti ini bentuknya. Oke, kita keluarkan. Nah, di sini ada kabel USB. Kemudian ada power charge. Kemudian ada menu boot-nya, jangan lupa. Kalau mau baca juga di menu boot-nya. Oke, ada beberapa. Kemudian juga ada kabel HDMI ya. Di sini. Kalau di sini. Ada beberapa kabel. Kita buka aja. Ini kabel charger-nya. Dan ini kabel HDMI-nya. Di samping kirinya, kita bisa lihat kabel untuk HDMI, kemudian mic, dan USB kabel kita. Ya, juga ada memori ataupun slot memori yang kita bisa pasang di sini. Jadi, fungsinya sama untuk merekam foto yang ada di drone. Balik lagi di posisi sebelah sini. Ini adalah panel mouse. Jadi, kita bisa menggerakkan ya. Jadi, menggerakkan seperti kita setuh seperti ini. Kita bisa menggunakan dua tangan. Ya, posisi maju-mundur. Kanan-kiri. Atau kita touch. Itu untuk mengaktifkan ya. Ya, kita bisa coba dengan Pentec 4 Pro. Atau seri 4. Kemudian Mavic dan Inspire. Nah, kita akan coba dengan menggunakan Mavic ya. Jadi, kita siapkan armadanya. Nah, perlu koneksi antara Google dengan Mavic kita. Nah, caranya gimana? Google nanti akan meminta untuk koneksi dengan unit kita. Nah, kita lakukan koneksi. Kemudian kita akan pencet di sini untuk linking-nya ya. Kita pencet aja sekali untuk dia linking. Nah, kemudian Google akan mencari dan mengkoneksikan. Jika sudah tersambung, kita bisa menggerakkan kamera atau drone dengan menggunakan Google SIM. Ya, dia akan berwarna merah setelah kita linking-nya. Ya, ini sudah melakukan linking. Jadi, ada menu, kemudian linking setting, pencet linking, dia akan linking. Dan di sini akan berwarna hijau, artinya sudah terkoneksi. Terkoneksi. Ya. Kemudian, ya, kita gimbalnya akan kita kerakkan seperti ini. Nah, kamarnya sudah terlihat kan? Coba lihat. Ini kamarnya wujud. Ya, jadi... Kita bisa kerakkan. Wujudnya juga sama. Bisa. Dengan sesuai dengan kerakan kepala kita. Oke. Nah, kita akan coba ke lapangan langsung ya. Dengan VGI Google SIM ini kita juga bisa menerbangkan dengan sekali tombol di sini untuk halus. Oke. Oke, mulai. Yuk, kita mulai ya. Menyalakan dan menggunakan Google. Ya, ini kita menyalakan tadi dengan menggunakan Google. yang akan menerbangnya yang di용. Ya. Ya. selamat menikmati selamat menikmati jadi demikian kita sudah menggunakan Google dan Mavic cukup nyaman, tapi perlu juga latihan supaya mata dan koordinasi dengan tangan juga sama juga banyak feature-feature yang harus dikenalin terlebih dahulu di Google sini tadi sudah lihat review saya dengan DJK Google, kita juga coba di outdoor jadi sangat recommended DJK Google sini sangat nyaman dan tentunya enak untuk bermanuver dengan menggunakan DJK Google sini dan dapatkan produk DJK Google sini di DJI ataupun dealer-dealer dari DJI terima kasih di sini di sini terima kasih Terima kasih.